Ada satu ayat, nah abang bacikan aja, sehingga gak akan berkomentar, benar atau salah. Wakil Ketua MPR menyatakan, 72% penduduk muslim di Indonesia buta aksara al-Quran. Kita mungkin hari ini yang berada di lingkungan hijrah, tidak percaya dengan data ini. Tapi inilah fakta yang begitu menohok hati, ternyata masih banyak saudara seiman kita yang tak tahu baca al-Quran. Al-Quran adalah pedoman, jalan hidup, al-Quran adalah al-furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana saudara kita akan punya taraf hidup yang baik, bisa hadir hidayah di hati mereka, mengamalkan agama ini dengan utuk, jika membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mereka tidak bisa. Ya, bagaimana akan bisa membedakan, jika membaca saja, mereka tidak bisa. Sidak bersama masjid ismu Yahya, Alhamdulillah telah melakukan langkah-langkah kecil, mencoba menghadirkan program-program Quran. Seperti program MIM, program menghafal itu mudah, yang dilakukan secara online. Alhamdulillah, puluhan ribu orang merasakan manfaatnya, namun segmentasi yang dijangkau adalah mereka yang sudah bisa baca Al-Quran, dan ingin menghafal Al-Quran, bukan mereka yang tak bisa baca Al-Quran. Kami pun menghadirkan program pasar bahagia dan hadiah untuk pejuang nafkah, yang darinya, lahir program Maghrib bisa mengaji bagi para mu'alaf, juga orang di sekitar masjid yang belum bisa baca Al-Quran, agar bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, banyak orang yang bertransformasi, dari tak tahu sama sekali dengan huruf Al-Quran, kini sudah bisa baca, dan bahkan sudah mulai menghafal. Assalamualaikum, nama saya Dediana, saya seorang mu'alaf. Saya malu, saya bilang juga, karena saya lagi aja masih terbatas-batas. Terima kasih, sudah ada satifah, jadi saya bisa lancar baca Al-Quran. Masya Allah, akan tetapi jumlahnya baru sekelumit, masih jauh dari PR kita, 72 persen atau sekitar 160 juta lebih saudara kita yang buta aksara Al-Quran. Sidak dan masjid di semuanya, tentu tak bisa sendiri. Kita butuh lebih banyak orang yang peduli dengan kondisi ini. Takifah, metode belajar cepat belajar baca Al-Quran, bisa menjadi alternatif solusi untuk kita berjamah, membebaskan saudara kita dari buta aksara Al-Quran. Cukup dengan 5 kali pertemuan, insya Allah saudara kita bisa tersenyum bahagia karena mampu membaca Al-Quran. Desa Kifah, jemaah lebih menyenangkan, lebih terlihat senang, lebih terlihat bahagia, dan juga lebih terlihat cepat untuk menangkap peruk-peruk dan juga dalam mengenal peruk-peruk jenis. Jadi sangat recommended bagi kita semua untuk belajar menggunakan dengannya. Mari bersama-sama kita bergerak, satu, bebaskan satu. Satu dari kita, pastikan bisa menyelamatkan satu orang dari buta aksara Al-Quran. Mari bergerak dengan apapun yang kita punya, bagi siapapun Anda, mari dukung dengan doa. Bagi yang punya waktu dan ilmu, mari selamatkan mereka dengan bergabung menjadi trainer atau guru. Bagi yang punya kecukupan harta, mari berdonasi dengan 100 ribu rupiah untuk kita hadiahkan hukum dan support para guru. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita ikhtiarkan, insya Allah akan menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Satu, bebaskan satu. Satu huruf yang mereka baca, kelak mengalirkan kebaikannya untuk Anda. Satu, bebaskan satu.